Halo guys, kali ini kami kedatangan sebuah headset gaming dari Logitech. Ini dia Logitech G331. Dari luar, kardusnya sudah sangat jelas memperlihatkan produk dengan logo Logitech di bawah dan tulisan Logitech G331 di atas dengan aksen hitam. Cukup kontras dengan background biru khas Logitech. Bagian kanan kotak hanya bertuliskan logo Logitech, sementara bagian kirinya terdapat technical spec yang sangat kecil di pojok kiri atas. Di belakang terdapat gambar headset dengan spesifikasi mappingnya. Oke, langsung kita buka kotaknya. Nggak ada ritual ribet atau aneh untuk buka kotaknya dan ngeluarin headset dari tempatnya. Terdapat kartu garansi, nomor kontak Logitech secara global dan sebuah kertas yang bertuliskan link support untuk headset ini. Namun setelah dibuka, headset ini tidak mendapatkan software dukungan apapun. Di Logitech Gaming Software pun nggak kebaca. Oke, masuk ke bagian fisik headset ini, bahannya plastik ala-ala Logitech yang ketika dipegang berasa takut rusak karena bunyi-bunyian yang dikeluarkan. Namun tenang, basis headset ini tetap besi kok. Headset ini berwarna hitam doff dengan aksen merah pada list earpadnya. Cukup mengentalkan aura gaming dari headset ini. Terdapat logo Logitech besar berwarna chrome silver yang tentunya nggak RGB. Bentuk earpadnya lonjong ala Logitech sehingga mungkin agak sulit untuk mendapatkan substitusi earpad yang cocok. Maklum, earpad cukup keras untuk kami. Kurang nyaman jika digunakan lebih dari 2 jam meskipun itu soal selera. Namun tentu Logitech membuat earpad yang keras ini dengan alasan agar isolasi suara dari luar tercover dengan baik. Hasilnya memang cukup hening. Meskipun kuping harus berkompromi dengan kerasnya earpad yang cukup bikin pegal, meskipun keras tetap adem kok. Nggak panas kecuali untuk yang mudah berkerigat ekstrim. Sekedar info, kalian dapat menghubungi Freestyle Computer sebagai salah satu authorized seller Logitech terbesar di Indonesia untuk mendapatkan bantuan spare pad earcup pengganti pada headset ini. Earcupnya cukup besar, daun telinga baplang nggak nyentuh drivernya sama sekalipun. Oh iya, terdapat volume kontrol pada bagian earcup sebelah kiri belakang. Tombolnya terlihat tidak regret membuat kesan murahnya kentara banget. Selain itu, terdapat tangka emic yang cukup fleksibel sehingga bisa diatur ke arah mulut kalian. Maka emicnya bisa dinaik turunkan untuk fleksibilitas headsetnya. Nggak ketinggalan, earcupnya dapat dilipat agar masuk ke dalam tas dengan mudah. Serta dapat menghemat tempat juga kok. Headbandnya bisa diatur besaran lingkaran kepalanya baik untuk jenis kepala apapun. Headset ini ditujukan untuk pengguna yang mobile, seperti pengguna laptop atau handphone. Oh iya, termasuk konsol user juga. Terlihat dari jack tiga setengahnya yang hanya satu buah. Untuk pengguna PC atau laptop jadul, tenang aja. Logitech sudah menyediakan splitter red green audio jacknya kok. Hal hasil nggak ada fitur yang kesunan. Sekarang kita bahas hal terpenting dari headset ini. Suaranya. Tentu ini yang menjadi dasar kalian membeli sebuah headset kan? Atau masih lebih kepingcut sama RGB? Aduh, susah ya. Suara yang dihasilkan headset ini sungguh di luar dugaan kami. Ya, untuk ukuran headset 600-700 ribuan, karakter suara yang dihasilkan cenderung all-rounded dengan detail suara yang ciamik. Separasinya pun sangat baik dan rapi. Ditambah soundstage yang luas, sehingga membutuhkan imaging suaranya yang dihasilkan bisa tepat. Gimana? Udah bingung? Oke, bicara pakai bahasa gampang aja ya. Dari pengetesan kami menggunakan headset ini untuk musik kami mengetes di Spotify di beberapa device. Pengetesan yang kami lakukan menggunakan lagu Bohemian Rhapsody milik Queen. Pada lagu ini separasi instrumen dan vokal sangat rapi. Seperasi antara instrumen pun cukup jelas. Bass sama drum gak kecampur. Gitar sama piano gak jadi satu. Dan tentunya vokal gak tenggelam ketutupan instrumennya. Apalagi di suara tingginya Freddie Mercury. Aman sentosa. Soundstage yang luas ini membuat positioning suara cukup baik. Seperti menonton live konser aja, suara gitar dan bass gak keluar bersama di kedua driver kanan-kiri. Namun masing-masing keluar di direksi yang berbeda-beda sesuai dengan source audionya. Hal seperti itu sangat berguna ketika bermain game kompetitif. Tentu user jadi bisa mengetahui posisi musuh dari suara langkah kaki atau bunyi dan arah tembakan. Bahkan jika karakternya berbicara, akan terdengar jelas sumber suaranya. Dalam pengetesan game, kami menggunakan game FPS Insurgency Science Rock. Namun perlu dicatat. Headset ini sangat terpengaruh oleh source file dan device yang digunakan. Kami harapkan ketika mendengarkan musik atau bermain game, kalian menggunakan source file dan device yang bagus. Pada dasarnya headset ini butuh daya besar untuk mengeluarkan kemampuan optimalnya. Bermain game, terutama FPS gak seru rasanya kalau sendirian kan? Pasti kalian suka voice chat dengan tim kalian baik in-game ataupun menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Discord. G331 sangat baik untuk menghandle hal itu. Mic-nya sangat bagus untuk range harganya. Suara yang dihasilkan clear tanpa ada noise atau hiss, suara sekitar pun gak masuk. Noise cancelling-nya sangat baik. Yang menarik, jika kalian ingin menonaktifkan mic-nya untuk sementara waktu, kalian cukup menaikkan tangkai mic-nya dan voila. Sekian review kami. Silahkan tinggalkan komen jika masih ada pertanyaan dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook fanpage kami. Karena biasanya di sana kami akan memberikan teaser sebelum videonya di launch atau sedikit behind the scene ketika proses syuting. Atau kadang kami juga suka live streaming game-game yang kami tes menggunakan device atau hardware yang sedang kami uji. Sekian, terima kasih. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax